Usai meninjau kesiapan tempat penyelenggaraan KTT G20 Wasiden Gai Haji Maruf Amin bersama Ibu Hajjah Wuri Maruf Amin, meninjau pameran stri kecil menengah IKM bertajuk Bali Bangkit yang diselenggarakan oleh Dewan Kerajinan Daerah Provinsi Balik di Taman Werdi Budaya Arts Center dan Pasar Selatan Bali. Menurut Wakil Presiden lokasi pameran ini, yang dulunya disewakan, saat ini dapat digunakan secara gratis oleh para pelaku usaha kecil dan menengah, sehingga para pengrajin dan seniman dapat memamerkan karya-karyanya secara leluasa di lokasi yang disediakan. Usai koordinasi persiapan KTT G20, Kiai Haji Maruf Amin bersama Ibu Hajjah Wuri Maruf Amin, meninjau pameran industri kecil menengah IKM bertajuk Bali Bangkit yang diselenggarakan oleh Dewan Kerajinan Daerah Provinsi Bali di Taman Werdi Budaya Arts Center dan Pasar Selatan Bali. Usai melihat pameran IKM, Kiai Haji Maruf Amin menjelaskan bahwa lokasi pameran ini, yang dulunya disewakan saat ini, dapat digunakan warga secara gratis oleh para pelaku usaha kecil dan menengah, sehingga para pengrajin dan seniman dapat memamerkan karya-karyanya secara leluasa di tempat yang sudah disediakan. Selain itu, Wakil Presiden juga mengatakan berbagai produk kerajinan yang dilihat saat melakukan peninjauan seperti tas kulit, batik, kain, dan berbagai corak dan motif serta kerajinan kaca yang diproses jadi lampu hias dan berbagai meja kursi, melahirkan kreativitas yang unik dan berkualitas baik. Kain bali bangkit ini, yang dulunya tempat ini disewakan dan dirubah, jadi tidak ada penyewaan, gratis, sehingga para penjeluman itu, kemudian mereka bisa memanggirkan perusahaan-perusahaan di Kain itu, bisa mereka langsung tambah resmi, dan kemudian diindikkan semacam kurasi, kemudian juga promosi, jadi semacam akhirnya tempat ini menjadi semacam trading house. Yang kemudian ternyata pada masa pandemi, menurut dia dari segala informasi, justru pendapatan mereka, masalah mereka meninggal melalui masalah digitalnya. Sebelum meninggalkan lokasi IKM, Wapres juga menyempatkan untuk berbelanja berbagai produk kerajinan yang dipamerkan di pameran IKM bangkit, sebelum bertolak ke Jakarta. Dari Denpasar, Bali, Nusantara TV, Ari Ritwan melaporkan.